MTF alias Teguh, anggota sindiket pencurian sepeda motor ini terpaksa dilumpuhkan dengan timah panas di kedua kakinya karena berusaha melawan dengan menodokan senjata mirip pistol M16 ke arah petugas yang ingin beringkusnya. Residivis berbadan kekar ini ditangkap di kediamannya di Gang Flamboyan Seimencirim, Kecamatan Sunggal, Deli Serdang oleh tim guser Polsek Medan Sunggal. Selain senjata softgun, turut disita dari tersangka kunci letter T dan dua unit sepeda motor serta plat nomor polisi kendaraan yang diduga hasil curian. Dalam menjalankan aksinya, tersangka MTF bekerjasama dengan seorang rekannya berinisial A yang kini masih buruk. Aksi kedua tersangka terekam kamera CCTV di salah satu minimarket di kawasan Medan Sunggal. Dari rekaman tersebut, terlihat keduanya yang sudah 16 kali melakukan aksi kejahatan membawa kabur motor korbannya yang terparkir dengan cara merusak kunci kontak. Barang hasil curian kemudian dijual para pelaku kepada penadah dengan harga variasi antara 5 juta hingga 10 juta rupiah. Polisi masih membutuhkan tersangka yang identitasnya sudah diketahui. Melakukan pencurian kendaraan motor sebanyak 16 laporan polisi. Senjata air softgun yang ketika ditangkap tersangka berusaha untuk menerongkan kepada petugas sehingga waksa dilumpuhkan ke dua kakinya. Dari Medan Sumatera Utara, Tim Liputan Jemberda TV, Salam Tibata.